Intro Putri Dalam mulai panen Alhamdulillah hari ini gak hujan Jadi masyarakat saya seumur padi cepet kering Ini sekarang masyarakat benar-benar tertekan Pemilik pabrik gak mau beli jabah basah Maunya bapak-bapak yang sudah kering Nah tapi mataharinya kurang bersahabat Sedangkan petani pengennya kan cepet kering Sebabnya sekali jemur itu bisa 3-4 hari baru kering Nah itu merugikan petani Kalau untuk 1 ton 4 hari untuk pegawai 3 orang kan Lumayan besar itu potongannya Belum nanti kalau setelah kering ada susut Susut timbangannya Makin ditimbun makin lama timbangan makin susut Jadi serba salah petani Nah itu pemerintah mesti tahu solusinya bagaimana Yang lebih aneh lagi Gabah sekarang turun Yang basah itu sampai 3-4, 3-5 Coba bayangkan Sedangkan harga beras itu naik 250 rupiah sampai 500 rupiah naiknya Logikanya gak ketemu Gabahnya turun sebagai bahan baku untuk beras Tetapi harga berasnya malah naik Harusnya beras itu turun Biasanya barang produk itu Ketika barang bakunya langka Atau tidak ada Itu harganya naik Contohnya kayak tempe kemarin Kedelinya langka Harga tempe tahun naik Karena kedilinya gak ada Kedelinya mahal Nah ini harga gabahnya murah Kenapa berasnya naik Harusnya berasnya itu turun Nah DPR pemerintah itu gimana cara mengatasi ini Di Putri Dalam ada kurang lebih 200 nektar lebih Harga gabah murah Kukupnya naik Itu baru di Putri Dalam Baik diurum Adjalengka ada ribuan nektar Buluan di nektar 700-800 nektar Yang panen Madinya bagus Harganya murah Bagaimana Lagi PR pemerintah Pemerintah ini Mafia-Mafia gabah Mafia beras Jadi berantas kita Sampai akar-akarnya Baru benar juga ini Panggung Makasih Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ya